Kalau Bella Green Flag kalau Rian ini banyak-banyak polisi tidur ya sebenarnya jalannya nih Banyak dikali-kali yang berubah lima kali kan berarti ini karakternya Oke lalu sekarang untuk karakter Bella dan siapa? Dan Rian Itu kalian tuh susah gak sih? Berarti kan sekarang udah mulai plotnya, mulai berdekatan nih Dari karakter yang berantem, terus habisnya tadi ada fase serangan jadi berdekat Itu tuh transisi itu sulit gak sih untuk kalian gali kemistrinya berdua Berarti kan dari awal setin tuh kayak yang berantem belum tadi kan si Akhil cerita Sekarang tiba-tiba pelan-pelan harus di deketin Nah itu tuh susah gak untuk gali kemistrinya dari karakternya Bella ke Rian yang tadi berantem Kayak kucing dan tikus Nah itu tiba-tiba harus di deket, itu susah gak? Gali kemistrinya Nah jujur kalau misalnya dari aku sih Malah Awal berantemnya nih bagi aku gak berasa Bagi karakter aku gak berasa Bagi Rian tuh sama sekali gak ada impactnya gitu kan Karena pada saat Bella masih benci sama aku, objektif aku masih kinaran Objektif aku masih oke gimana caranya Aku gak peduli omongan orang kayak gimana Yang penting aku harus dapetin kinaran Jadi mau Bella mau ngomong kayak gimana mungkin belum aku denger pada saat itu Cuman padahal sadar Ya pastinya sangat beda Dan untuk mencari kemistrinya kayaknya gak susah Maksudnya Karena kan banyak-banyak baca script juga Jadi kayak aku udah tau apa yang harus dilakuin Ya udah gaya ngalir aja Cuman aku udah ada feeling dari Sebenernya dari aku tuh ngasuk sih Kan banyak yang kayak kapelein aku sama yang lain Terus habis itu aku feeling Tapi kenapa aku ngerasanya Kayak pertemahan aku ada di episode 3KP Aku harus ternyata sama Rian deh Soalnya aku banyak kayak beberapa momen tuh Kemudian terus, kemudian terus Kayak aku yang usia dengan Rian Yang sangat suka Berarti transisinya memang sebenernya Udah mengarah ke sana ya Berantem-berantem kecil aja ya Gak terlalu itu Oke Oke Mentum media silahkan biar bertanya Buka micnya Atau di bilangan kolom chat Oke Oke Untuk novel nih Aku mau nanya Pada interview sebelumnya nih Aku kan sempat Undang Apa sebenernya Antonio sama Zoe Abbas kan Antonio sempat cerita nih Kalau banyak belajar acting Dari novel Juga nih Secara syuting Bener Bener Nah Aku belajar banyak dari mereka Mereka suka merendah untuk meroket Oh gitu ya Aku belajar banyak banget Dari Zoe Abbas Jackson Dan Antonio Blanco Kalian gitu ya Mereka ngasih Ngasih cara gimana Sabar menghadapi Situasi syuting yang Sangat pada Terus Kondisi lapangan Yang mungkin hektik Karena kan mereka sini Banyak banget Jadi aku Kasian Mereka kadang Kecapean Tapi segala macam But they manage it so well So Shout out to you guys Kalau aku Aku kan yang mau Kenapa Iya Iya Mata Akhila Aku sudah Berapa kan Yang Terakhir Aku di judul sebelumnya Aku udah pernah sama mereka Sama Zoe Sama Nio Kalau untuk sama Nio Kebetulan di judul sebelumnya Aku dipasangin Jadi aku gak perlu lah Rebit-rebit lagi Untuk membangun chemistry Dan sama Zoe Aku tuh sering banget Di luar itu Aku juga sama Zoe Kita sering hang out Dan lain-lain Jurnya Seru sih Ya kita satu arisan Soalnya Oh gitu Tanggrungan Iya ya Jadi Jadi Emang Jadi Aku akan membangun chemistry Sebagai adik kakak Karena dia Kami akan aja Nanya aku dulu guys Mau makan apa ya hari ini Kami akan Kami akan Kasi syuting Yang paling iseng siapa sih Yang paling rese Gitu Dantara kalian Yang paling iseng Yang paling iseng Nio Apa Kalian pernah disengin apa Jadi keliatan sih Nio tuh kayaknya Aktif banget ya Apa disengin apa Kalian paling marah Lebih kepetak hilang sih Kalau sama aku ya Kalau lagi bareng Terus dua-duanya Aku bisa ngimbangin Cuman kalau misalnya Aku lagi waras Mohon maaf banget Nio Mohon maaf Nggak dia itu Banyak ngomong sih Sebenernya Kayak Kadang aku juga Kadang Aku juga suka Diledekin sama Nio Tapi aku kayak Udah diem aja Kalau gak aku Aku ikuin lagi Aku bales nih Nanti balesnya Diem Terus gak lama kemudian Dia ngomong lagi Terus aku aja Diim aja Iya lagi Bener-bener Bener-bener Kalian harus tau Zoe mohon maaf banget Aku buka ini ya Just don't tell Don't tell Oh my God Gapapa Tapi kalau misalnya Di set mereka tuh Lucu banget Lupa Kayak kelakuan mereka As a couple gitu Kayak Dava sama Kinara Itu sebenernya Kalian liat itu Nio sama Zoe guys Iya Oh gitu Kayak Love relationship Kayak lucu aja Jadi kalau kadang Bener-bener Gemas sih Couple goals Couple goals Kayak sahabatan Tapi Romantik Iya Perfect balance Karena si Nio kan Energi kayak gak bisa-abis ya Apa dia? Iya Nio kan Energi gak bisa-abis ya Terus ada Aja ngomongin terus ya Iya Apa-apa Iya Nio tuh yang Energi semangat Tapi Zoe tuh Low energy gitu loh Jadinya Balance Iya Aku tangga Zoe Aku tangga Zoe itu agak Kita tuh agak mirip-mirip Maksudnya lebih kebelak-belakan Kayak Kalo emang pelanik Cangka tuh bakal diem Sini kan Kalo Nio mau capek Moga dia Sudah peruk Iya Sampai aja Mesti bisa ngomong Kalau misalnya bisa berbicanda Oke 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 Teman-teman media silahkan Bukan mereka jika mau tanya Mau tanya lagi Oke Kalau dalam set nih Tadi kan Nio kan Apa Biasanya tuh Kalo kalian free time Tadi kan nanya Oh iya silahkan Silahkan Kaget Oke oke silahkan Sorry 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 Akilah Sama Nova kan udah Berperan Di banyak Di banyak Sinetron lah ya Pengen tau aja sih Sebenernya Peran apa yang paling Kalian inginkan Gitu kan Kan kalian udah Memerankan Kayak Akilah nih udah Memerankan remaja yang Gimana gitu Lincah Cerewet dan lain-lain Terus sekarang Menjadi Seorang dewasa yang Cengel Begitu juga dengan Noval yang Yang gimana ya Yang Yang Begitulah gak bisa Dium lah ya Nah Kalian inginkan Gitu aja Umur kalian kan juga Masih muda Gitu kan Ada gak Pertanyaan kedua ya Ada gak Keinginan kalian tuh Untuk belajar acting Atau school acting Itu aja Terima kasih Terima kasih pertanyaannya Bagus banget Aku bernih Kalau aku Kayaknya Sebenernya gak ada yang spesifik Pengen peran seperti apa Tapi Soal menurut aku Biasanya itu Peran memilihkan Memilih Orang yang Ya gitu lah Intinya Dan Gak ada yang spesifik Yang aku maukan Tapi intinya Yang Jauh dari Itu hidupan aku Kayak pengen Coba Yang lebih baru Yang lebih Anti mainstream lagi Terus Kalau mau sekolah acting Pengen banget Karena Pengen coba Buat explore juga Tapi belum tahu sih Dimana Dari sosial itu apa Terima kasih Seperti Kayaknya Kayaknya Kalau aku Lebih Aku pengen banget Mainin Penjahat Di In a movie I wanna play Villain in a movie Like a real Bener-bener Villain yang Punya Mungkin Super power Atau apa Tapi pun Jahatnya gitu Kayak Joker Apa segala macam Gak harus jadi Gak harus jadi Psycho Tapi Maksudnya Jadi Anti hero nya Because I love playing The villain I love it Sebelum belum pernah Ya novel ya Mainin villain ya Villain udah Cuman kalau misalnya Villain yang Terlawan yang hero Belum Yang bener-bener Untuk hero yang Super hero ya Itu aku pengen Mudah-mudahan ya Yes